Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah, pembelajaran hari ini Yaitu pembelajaran PKN Pembelajaran di hujung semester 1 ini Nah untuk sebelum dimulai pembelajaran Kita bisa berdoa bersama-sama Sikap berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu Dan berikanlah aku kefahaman Alhamdulillah, hari ini yaitu tema 4 Kewajiban dan hak Dan subtema 4 yaitu kewajiban dan hakku sebagai warga negara Nah, ada pun yang dimaksud dengan bangsa adalah Orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan pemerintahan sendiri Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa di dalam satu wilayah Indonesia Warga adalah orang-orang dari satu penduduk Negara adalah suatu kelompok yang tinggal di wilayah yang sama Ada pun yang dimaksud dengan warga negara adalah Semua orang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu Ada pun kewajiban kita sebagai warga negara Yang pertama yaitu Wajib menaati hukum dan pemerintahan Yang kedua Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Yang ketiga Wajib menghormati hak asasi manusia atau hak asasi orang lain Yang keempat Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang Yang kelima Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Dan lain-lain Ada pun Hak kita sebagai warga negara Yang pertama yaitu Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Yang kedua Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan Yang ketiga Hak untuk membentuk keluarga dan menjalankan dan melanjutkan keturunan Melalui perkawinan yang sah Yang keempat yaitu Hak atas kelangsungan hidup Yang kelima Hak perlindungan Yang keenam Hak kepemilikan Yang ketujuh Hak pendidikan Dan masih banyak lagi Salah satunya bisa ditambahkan yaitu Hak untuk memilih keagamaan Ada pun Dalam Quran surat Ali Imran Ayat 103 Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Yang artinya Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah Dan janganlah kamu bercerai berai Dan ingatlah Akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu Atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan Maka Allah mempersatukan hatimu Lalu menjadikan kamu Karena nikmat Allah Orang-orang yang bersaudara Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya Kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk Ada pun manfaat kita menjalankan hak dan kewajiban Yang pertama Dapat terpenuhinya hak masing-masing individu Yang kedua Dapat melatih kita untuk mempunyai sikap bertanggung jawab Yang ketiga Hidup lebih bermakna Karena kita telah melaksanakan kewajiban dengan baik Yang keempat Hati merasa lebih tenang Karena telah melaksanakan kewajiban dengan baik Yang kelima Terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban Nah Jadi kesimpulan Yang ustazah sampaikan Hak dan kewajiban Itu merupakan suatu unsur Yang saling berkaitan Karena Dengan hak dan kewajiban Dilaksanakan secara seimbang Tentunya Kita menciptakan Sebuah kehidupan Yang sejahtera Manfaat menjalankan hak dan kewajiban Dengan baik Adalah hati merasa lebih tenang Tercapainya keseimbangan Antara hak dan kewajiban Dan masih banyak lagi Ada pun Dari pemaparan tersebut Teman-teman memiliki suatu projek Yaitu Buatlah poster Dengan tema Hari Kemerdekaan Negara Indonesia Dan presentasikan melalui video Terima kasih Kita tutup Dengan membaca Hamdala bersama-sama Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Membaca Hamdala bersama-sama Alhamdulillah Hirabil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih